guys airplaystudio tutorial balik lagi kali ini kita akan coba daftar Lazada Payletter ya jadi kalau kemarin biasanya kan hanya di Shopee Payletter sekarang kita coba dari Lazada Payletter karena disini ada berbanyak apa ada banyak banget berbagai penawaran yang keren ya di disitu kita ditawarin limit hingga 5 juta rupiah kita coba langsung masuk ke akun tapi sebelum itu saya akan giveaway dulu ini buat temen-temen yang udah mendukung channel ini sampai 3000 subscriber kita akan giveaway senilai 200.000 kalau video ini tembus 1000 like untuk cara giveawaynya silahkan simak di deskripsi di bawah dan untuk sekedar informasi saldo dana itu bisa untuk kita pakai belanja di Lazada ya di sini ini kalau kita masuk ke bagian dompet ini udah terkoneksi dengan akun dana jadi akun nada itu bisa untuk pakai belanja karena di Lazada sendiri untuk pembayarnya bisa melalui dana bisa melalui Payletter bisa juga melalui transfer bank atau COD juga bisa Oke silahkan di like comment subscribe dan di-share sebanyak-banyaknya biar cepat tembus 1000 like nanti kamu bakalan dapat 200.000 rupiah oke kita langsung aja masuk ke menu Lazada credit disini ada Lazada credit terus di bagian tengah sini ada limit Payletter sampai dengan 5 juta kita klik aktifkan Nah disini biasanya akan dapat bonus pengaktifan Payletter dan kelebihan dari Lazada Payletter sendiri adalah ini tiga langkah pengajuan cepat terus nol bunga nol bunga mah kayak di shopee juga nol bunga ya nol persen bunganya kalau Payletter rata-rata emang bunganya nol persen bayar dalam 30 hari gitu dan ada program cicilan juga 369 12 bulan disini langsung aja klik aktifkan Payletter sekarang nanti disini ada verifikasi keamanan dan pastikan nomor HPnya aktif disini klik kirim lalu tunggu sampai maksimal 60 detik cuman biasanya langsung masuk SMS verifikasinya dan ini adalah verifikasinya langsung aja ketik disini jangan dibagiin ke siapapun ya kalau untuk verifikasi on time password atau otp ini selanjutnya kita perlu KYC atau KYC itu singkatannya adalah ini nah pastikan disini KTPnya jelas ya guys selanjutnya kita perlu isi bagian data perusahaan tempat kalian bekerja terus pilih industri nya disini apa ya pabrik pabrik pekerjaan ayawan aja lama bekerja kita isi aja disini pendapatan bulanan pastiin digedein ya biar limitnya nanti maksimal dan sekaligus jadi doa juga anjay terus isi aja disini pendidikan terakhirnya apa aja bisa silakan isi klik berikutnya hampir selesai kontak darurat siapa ya dan kita akan dapat koin dari lastplay terus kita tinggal nunggu hasil dari KYC nya KYC nya lagi di review dan biasanya diproses dalam beberapa jam kita tunggu ke depan kita tunggu aja nanti kita infoin lagi oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati